NATO dibentuk pada posisi telah dari perang dunia kedua tadi atas dasar tatanan ABCD. Apa itu ABCD? Amerikan. Amerika sebagai security council. Kedua, British. British ini adalah memiliki atas perintah atas tatanan defense council. C, C-nya apa? Kanada sebagai negara di bawah Inggris dengan pasukan segala suatunya, komonialnya. D, ya, D itu adalah Bandung. Rangga Sasana mungkin hanya kita anggap orang aneh yang ngomongnya ngawur. Tapi walau begitu ada beberapa hal yang bisa kita pelajari darinya. Mari kita ulik. Lord Rangga punya frame control yang luar biasa. Sebelum lanjut membahas tentang frame control, frames adalah sebuah konteks yang tak terlihat yang mengatur alur sebuah interaksi. Kita bisa mengartikan interaksi adalah sebuah pertukaran frames antara dua orang atau lebih, biasanya orang yang lebih kuat atau lebih percaya diri yang akan mendominasi sebuah percakapan. Sebagai contoh, kita bakal lebih semangat menjawab pertanyaan coba ceritakan tentang diri Anda ketika dalam sesi wawancara daripada interaksi sosial biasa. Karena dalam sesi wawancara, si wawancara memiliki power daripada orang dalam interaksi sosial biasa. Hal ini disebut dengan akuisie, yang berarti menerima sesuatu tanpa batahan. Siapapun yang bisa mengontrol framenya, dialah yang mengendalikan sebuah percakapan. Coba kita analisa percakapan Rangga dalam podcast Deddy Corbusier. Tapi, boleh nggak om Deddy nanya-nanya? Boleh, boleh, boleh. Yang aku mau tanya nih sekarang, Lord, teori-teori yang mengatakan bahwa nanti kita akan diserang oleh monster, kita akan diserang oleh alien. Salah saya terang, sebutannya titan. Tidak usah risaukan itu semuanya. Kalau datang gimana? Di dunia ini kan ada yang namanya, ada dua ya. Satu sistem di PBB itu ada dua. Dalam artian, ada defense, cancel, ada security, cancel. Di sini Coki memulai percakapan dengan mencoba berbicara tentang monster titan. Bagi yang nggak tahu titan, yang dimaksud di sini adalah titan yang dalam film anime Jepang Attack on Titan. Ini bisa menjadi sebuah jebakan, karena jika Rangga menanggapi hal ini, maka dia akan masuk ke dalam jebakan Coki. Karena jelas-jelas, titan itu kita semua tahu adalah sebuah anime. Hal ini disebut Strauman Flesi, yaitu sesat mikir ketika posisi atau keyakatan seseorang sengaja disalahartikan agar memudahkan untuk diserang. Yuk, coba kita lihat. Kalau berkaitan peperangan di tingkat tatanan di negara-negara, konflik dan lain-lain, makanya security cancel. Polisi dunia bukan jadi polisi kayak seperti kita, enggak. Berarti titan bisa dihandle oleh security? Bukan security cancel, tapi ala defense cancel. Dia bertugas untuk mengamankan atas bumi. Enggak usah risau. Menurut kami di sini, Rangga melakukan pilihan yang baik. Dia tidak mengabaikan pertanyaan itu, tapi juga tidak masuk dalam jebakan untuk membicarakan tentang titan-titan itu. Rangga masih stay dalam frame dia, menjawab dengan cara menjelaskan tentang hal yang berhubungan dengan pertanyaan Coki. Di sini dia menjawab dengan menjelaskan masalah keamanan dengan sangat baik. Daripada dia menjawab pertanyaan bagaimana mengatasi titan yang sekali lagi itu adalah anime Jepang atau kartun. Bentuk dibuat fiksikan. Iya, tapi maksudnya gini, masyarakatnya udah mulai takut. Mereka berduanya udah ketakutan gitu. Dengan adanya sosok titan ini. Di sini Deddy mencoba menggiring lagi Rangga dengan pertanyaan tentang titan. Ini kan udah kebukti nih. Apalagi sekarang kan kita lagi ekonomi lagi. Menurutkan kemarin di Benteng Victoria, Benteng jebol. Jebol oleh titannya. Yang meninggal beberapa. Nah, itu kira-kira bisa. Kalau ada defense council. Defense council itu punya tugas di sana. Kita percayakan kepada UN, United Nations. Bahwa konteks keadaan itu. Kalau tidak, ya sudahlah. Tapi mereka nggak perlu. Kalau triliunan dolar untuk gaji mereka nggak bisa ngatasi. Bisa ya, berarti titan ini kan kuat sekali. Dan iya, Rangga pun tidak masuk ke dalam jebakan itu lagi. Ini membuat frame Rangga tidak terganggu. Dia masih mengontrol alur perbicaraan ini. Hal ini terjadi beberapa kali dalam podcast ini. Ketika Deddy ngomongin tentang Naruto, Tritan menanggapi dengan Piccolo. Yang merupakan karakter-karakter anime Jepang. Kalau kayak di Jepang itu kayak Naruto gitu. Jadi A. Ini suka percaya. Nggak apa-apa. Itu adalah gambaran yang bisa kita... Di Jepang itu Piccolo. Di momen ini, Tritan menyangka kalau Rangga menyebut Piccolo itu ada. Bisa dilihat dari wajahnya yang berkerut. Namun Rangga tidak segampang itu masuk dalam jebakannya lagi. Lagi-lagi, dia berhasil menapis dengan baik. Di interview, beberapa kali Muslim Choki dan Deddy mencoba mengiring Rangga untuk menanggapi hal-hal yang sudah jelas-jelas hanya fantasi seperti karakter-karakter di film anime. Namun, antar Rangga ini sadar dengan sengaja tidak menanggapi secara langsung, notice, Rangga tidak pernah sekalipun menyebutkan pertanyaan-pertanyaan jebakan yang dilontarkan kepadanya. Kenapa muncul Kaisar sekarang? Siapa ya Kaisarnya? Siapa tuh? Siapa Joks? Takeshi? Kalau namanya negara sudah kalah perang, itu habisnya Jepang, kalah perang, maka harus hara kiri. Maksudnya gini, kan ada kayak benteng Takeshi itu diserang orang, kan banyak banget. Iya, itu udah hancur dari Hiroshima Nagasaki. Karena semuanya hancur. Udah hancur, tetap bahwa itu kalah. Iya, kalah. Kalau sudah namanya negara kalah, tidak boleh muncul lagi. Termasuk Takeshi tadi itu hancur semua. Termasuk tadi. Baru turunan ke sini. Berarti pahlawan bangsa kita tuh pahlawan dunia. Dunia. Maka dunia ini yang saya maksud, Bandung sebagai pusat dunia. Ada ABCD kalau nggak salah ya? Ya, itu adalah bagian satu pasukan. Yang ada, boleh dijelasin nggak? A. Ya, Amerikan, British. Kan sudah diulang-ulang. Iya, soalnya ini penting banget. Ini dasar percayaan saya. Begini, statement-statement Rangga selama ini, walau kita merasa itu hanya bualan, tapi jujur deh, masih ada di sisi diri kita yang bertanya. Bagaimana kalau yang dia bilang itu benar? Karena statement dia itu masih dalam grey area. Ya, kita belum bisa membuktikannya. Setiap kali dia ditanya, apakah klaim-klaim yang dia berikan itu benar, dia selalu bisa menjawab dengan cara membuat tanggung jawab pembuktian itu ke orang lain. Itu adalah yang disebut dengan burden of proof fallacy. Fallacy atau saat pikir, ia mengklaim sesuatu yang membutuhkan pembuktian gagal untuk memberikan bukti yang cukup. Tetapi, lalu menuntut pihak lain untuk memberikan bukti sebaliknya dari hal yang mereka klaim. Ini boleh percaya, boleh tidak. Angga padanya ini hiburan. Tetapi yang baik diambil, yang baik diambil, yang nggak baik. Suka nggak suka kehidupan di dunia harus ada aturan. Walaupun statenya seringkali jadi bahan candaan, dia tidak pernah menunjukkan rasa tersinggung. Rangga memisahkan pandangannya, apa yang dia percayai dari egonya. Inilah yang membuat banyak orang mulai bersimpati badannya. Pada akhirnya, ini mungkin ya, Rangga diundang di podcast Daddy untuk menjadikan bahan percandaan. Namun, seperti yang kita lihat, itu tidak berhasil. Karena Rangga berhasil memaintain frame dia dengan baik. Nah, gimana menurut kalian Rangga ini sadar dengan apa yang dia lakukan?